bentuk wajah menyeramkan yang terukir bagian kepala hingga dagu dengan mata melotot dan kedua taring menjelur keluar kalah dianggap sebagai sosok yang mampu menghancurkan kekuatan jahat terpasang diambang atas pintu dengan rambut tebal kalah merupakan perwujudan dari Banaspati penjaga hutan karena bangunan candi melambangkan gunung atau meru yang dipenuhi hutan lebat dengan bentuk dasar singa lambang kekuatan dan keadilan kalah digunakan untuk menangkal pengaruh buruk di India hiasan kalah sering disebut simha muka nah kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menelisik sebuah candi kira-kira berjarak 200 meter dari tanggul sungai porong yang konon mampu menahan goncangan gempa dasar Hai kemegahan karya leluhur yang begitu mempesona tampak jelas pada bangunan kuno ini sangat perkasa menjulang tinggi seakan menenggelamkan apapun di sekitarnya meski berusia ratusan tahun namun tetap kokoh melintasi zaman menunjukkan betapa hebatnya teknologi arsitektur klasik yang dimiliki masyarakat Jawa kuno akan bangunan suci hal inilah yang membuat dua peneliti Belanda N. C. Krom dan I. B. Folger pernah membahas secara singkat keberadaan Candi Bangkal dengan kepala kalanya ke dalam buku masing-masing Candi Bangkal terletak di desa Candi Harjo kecamatan Ngoro Kapupaten Mojokerto terbuat dari dua bahan meski didominasi bata merah namun struktur fondasi kaki Candi dan tangga berbahan batu andesit tambahnya informasi terkait keberadaan Candi Bangkal literatur kuno dan prasasti yang berisi tentang Candi tersebut hingga saat ini belum ditemukan sedangkan angkat tahun pembuatan juga tak didapati Candi dengan tinggi kurang lebih 10 meter ini menghadap ke barat dengan kosmos gunung penanggungan atau pawitra sehingga dapat dipastikan jika Candi Bangkal ini dibangun sebagai tempat ritual keagamaan tepat di depan Candi Indu terdapat struktur bata merah berbentuk persegi panjang yang diperkirakan adalah sisa-sisa reruntuhan dari Candi perwara atau Candi pengiring selain terdapat sisa-sisa bagian struktur Candi perwara yang memanjang utara-selatan dengan ukuran kurang lebih 9x3 meter Candi Bangkal nampak istimewa karena bentuk denahnya yang tak lazim tangga menuju bilik utama garbah graha berjumlah dua di sisi kiri dan kanan kaki Candi yang menyatu pada batu hiasan kepala kala terbuat dari batu andesit meski bangunan utama Candi berbahan batam merah hiasan kepala kala ini terdapat di masing-masing sisi tubuh Candi meski ukurannya tak sebesar dengan kala yang berada di ambang atas pintu utama namun hal ini cukup menggambarkan betapa istimewanya Candi ini sementara pada batu sungkuk yang terdapat pada langit-langit garbah graha ditemukan relif toko yang mengendarai kuda dengan memegang sebelah pedang dan memiliki bingkai seperti sinar Candi Bangkal juga dipenuhi banyak ornamen hias terutama pada bagian kakinya misalnya profil berbentuk motif salib Portugis yang juga banyak disebut palang Yunani yang mengelilingi kaki Candi bagian atap yang jika dalam kondisi utuh bentuknya runcing seperti meru di bagian sudut terdapat hiasan yang disebut antefik terdapat selasar yang berada di bagian tubuh Candi namun selasar ini sepertinya tak begitu lebar dan hanya bisa dilalui satu orang saja sejarah Candi Bangkal itu peninggalan era kerajaan Mojobay dengan ciri-ciri yaitu bahannya dari batak terus diperkuat lagi dengan istilahnya itu di ruang-ruang lah Candi itu ada gambar di langit langit-langit ruangan itu gambar itu berbentuk lingkaran nah di tengah-tengahnya itu ada gambar orang naik kuda yang bertangan empat yang satu pegang pelanak yang satu lagi pegang berdab terus satunya pegang berisai dan yang satunya lagi pegang berdab nah masalah gambar itu pada waktu kerajaan Mojobay dengan dikenal dengan istilah apa itu Surya Mojobay makanya Candi Bangkal itu peninggalan era Mojai diberkuat dengan bahannya dari batak dan gambar itu tadi terus mengenai yang lain-lain itu berbentuk istilahnya apa kalah untuk itu itu menggambarkan Dewa Siwa dan yang di dalam ruang tadi itu menggambarkan Dewa Wisnu pada saat itu keyakinan agamanya beragama Hindu Mas pada era Mojobay itu menggambarkan Dewa Wisnu yang ada di ruang langit-langit Candi tadi kalau yang diketahui di Candi Bangkal itu hanya yaitu di atas pintu memasuk Candi itu tadi yaitu menggambarkan Dewa Siwa apa sedang marah kalau yang di sebelah sini Pak itu sama kanan kirinya menggambarkan kalah buta itu Dewa Siwa tadi di masing-masing sisi mas kan cuma bentuknya sudah rapuh atau rusak yang tinggal hanya depan pintu candi tadi sama yang sebelah utara itu yang masih utuh kalau mengenai batu-batu yang berserahkan di sisi Candi ini salah satunya itu merupakan pakar yang sudah enggak tersusun rapi Mas sudah rusaklah selanjutnya itu melihat bentuk dena dan struktur bangunan Candi Bangkal ini dibangun pada abad 14 Masehi dan merupakan bangunan suci yang dibuat pada awal-awal berdirinya Kerajaan Majapahit meski tak secara rinci menjelaskan kronologinya Agus Aris Munandar menyebut jika Candi Bangkal dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit tepatnya pada abad 14 Masehi pada tahun 1990-an Candi Bangkal pernah dilakukan pemugaran karena kondisinya yang tak utuh lagi sebagian sisi bangunan tempat peribadatan dan Hindu ini diperbaiki bata-bata penyusun Candi yang mengalami kerusakan diganti dengan bata baru akan tetapi saat ini bata-bata baru tersebut sudah terlihat keropos dan menyisakan lubang serta spasi pembatas masing-masing bata dan lagi-lagi ini yang membuat kegaguman akan teknologi arsitektur klasik bata-bata asli penyusun Candi Bangkal masih banyak yang utuh meski berusia tujuh abad dibandingkan dengan bata era saat ini yang mudah rusak oleh masyarakat sekitar Candi Bangkal dianggap sebagai tempat yang sakral karena itu masyarakat hingga saat ini terus memanfaatkan Candi Bangkal sebagai lokasi ritual tahunan sedekah bumi yang dikelar usai panen tak hanya dianggap sakral menurut cerita tutur yang begitu melegenda konon struktur bangunan Candi Bangkal bisa menahan goncangan gempa dasyat banyak rumah warga hancur tapi Candi Bangkal tetap kokoh meski diterjang gempa lokasi yang hanya berjarak 200 meter dari sungai Porong memunculkan pendapat jika Candi ini sengaja dibangun untuk menangkal atau mencegah mara bahaya yang datang dari determinasi alam sungai seakan menegaskan jika bangunan kuno ini didirikan pada masa kerajaan Majapahit abad 14 Masehi dengan penguasanya Raden Wijaya nama Candi Bangkal lahir karena tempat ini dulunya merupakan lokasi digemblengnya para bakal calon prajurit Majapahit pada era Raden Wijaya pada saat itu menceritakan bahwa Raden Wijaya melarikan ke daerah sini terus disini menggembleng calon bakal prajuritnya disini makanya dulu kan dari kata-kata Candi Bangkal itu berasal dari calon bakal prajurit yang akan digideng atau digembleng oleh Raden Wijaya itu tadi mas kalau mengenai legenda mungkin keyakinan orang dusun sini dia itu tadi masih melakukan pacara kegiatan keagamaan itu tadi untuk sedekah bumi atau kegiatan apa aja dia dilakukan di luar di Candi Bangkal di sini kalau mengenai itu ya sedikit banyak anuasnya mungkin pada waktu gempa terjadi Candi Bangkal ini masih berdiri koko Mas terlepas minimnya informasi terkait keberadaan Candi Bangkal namun masih berdiri tegaknya bangunan kuno yang menjulang tinggi di tengah area persawahan ini menunjukkan betapa agungnya karya leluhur kecakapan dalam mengarsiteki sebuah bangunan yang bisa bertahan hingga berabad-abad tak hanya cukup untuk diteladani begitu arifnya peradaban klasik dengan banyak tinggalan sebagai warisan untuk bangsa ini sepatutnya lah kita menjaga dan melestarikan apa yang telah diwariskan para leluhur tak lantas membuat kita acu akan keberadaan benda cagar budaya yang tak ternilai harganya itu selamat menikmati 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 selamat menikmati